Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi Terkait besaran selisih kenaikan gaji ASN TNI Polri Pensiunan Yang nantinya dirapel 3 bulan ya Antara bulan Januari, Februari, dan Maret Yang mana untuk ASN TNI Polri sebesar 8% dan untuk pensiunan sebesar 12% Baik teman-teman sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan info guru dan tunjangan P3K dan informasi-informasi lainnya yang bermanfaat Baik teman-teman langsung saja ya kita tutup poin ke informasinya Terkait selisih kenaikan gaji ASN TNI Polri Pensiunan dirapel 3 bulan 8% dan juga 12% teman-teman ya Langsung saja Oke di salah satu media elektronik yang cukup terkenali yaitu CNBC Indonesia Di sini baru saja ya di posting teman-teman ya Bahwa selisih kenaikan gaji untuk PNS TNI dan Polri Itu akan dirapel selama 3 bulan ya dirapel Jadi mulai bulan Januari ya teman-teman ya pastinya Januari kemudian ada bulan Februari Dan tentunya juga adalah di bulan Maret Itu nantinya akan dirapel ya yang menghasilkan berapa kekurangan yang teman-teman akan terima Setelah pencairan atau penerapan gaji pokok barunya Oke kita bahas dulu di sini terkait dengan selisih kenaikan gaji PNS TNI Polri dirapel 3 bulan ya Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya Pemerintah itu telah menetapkan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN Termasuk PNS P3K TNI Polri sebesar 8% Dan itu berlaku mulai Januari 2024 Yang mana sudah ada regulasinya ya teman-teman ya Regulasi gaji ASN 2024 sudah rilis dalam bentuk PP nomor 5 tahun 2024 Teman-teman bisa download saja ya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 Di situ sangat jelas dikatakan terkait dengan kenaikan gaji ASN Yang mana termasuk juga PNS P3K dan termasuk TNI Polri seperti itu Namun di sini dikatakan oleh Kementerian Keuangan Mengumumkan bahwa besaran gaji baru PNS P3K TNI Polri Baru berlaku pada Maret 2024 Akan berlaku ya Berarti kalau berlaku berarti dibayarkan di bulan Maret ya Nah dengan demikian untuk besaran kenaikan gaji bulan Januari dan Februari ini Akan dibayarkan dalam bentuk rapelan pada bulan Maret Berarti itu sebenarnya 2 bulan sih ya Januari Maret karena untuk penerapannya kan di bulan Maret teman-teman Cuma kita katakan 3 bulan ya Jadi karena ini baru diberlakukan di bulan Maret 2024 Baru penerapan gaji pokok baru Berarti nanti teman-teman akan menerima rapelan ya Rapelan untuk Januari-Februari Dan insya Allah rapelan itu akan dibayarkan teman-temannya dalam bulan Maret Alhamdulillah ya Jadi ada rapelannya nanti Nah untuk pembayaran gaji PNS Kemudian prajurit TNI Kota Puri dan P3K Mengatakan Satuan Kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 teman-teman ya Dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari-Februari 2024 Yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN itu mulai tanggal 1 Februari 2024 Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primantobakti teman-teman ya Wow luar biasa ya Tentunya ini menjadi kabar baik ya Bahwa insya Allah nanti sudah fix ya Penarapan gaji pokok baru Itu akan berlaku di bulan Maret Otomatis kita mendapatkan rapelan di Januari-Februari dan dibayar pada bulan Maret Nah pertanyaannya sekarang Di sini dikatakan Astera berharap teman-teman ya Astera berharap Berharap penyesuaian gaji dan pensiunan pokok ini bukan hanya berdampak positif Meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASC dan penerima pensiun Namun juga memberikan multiple efek ya bagi roda perekonomian Nah di sini kita lihat bisa ya daftar gaji baru PNS golongan 1 dan golongan 4 Di sini sudah sangat jelas ya tertulis ya Golongan PNS golongan 1, golongan 2 ya, golongan 3 Kemudian golongan 4 ya Ini gaji pokok barunya nantinya yang diberlakukan Nah kira-kira bagaimana berapa sih selisih akan diterima Untuk selisih yang akan diterima Di sini kita sudah dapatkan filenya teman-teman Di sini dikatakan ya Untuk selisih yang akan diterima Berapa kekurangan yang akan diterima oleh teman-teman sekalian Di sini semakin tinggi golongan dan masa kerja pensiunan PNS Maka semakin besar rapelan yang diterima Berikut contoh perhitungan rapelan kenaikan gaji pokok pensiunan PNS Untuk beberapa golongan Yang pertama golongan 1A dengan masa kerja 0 tahun Rapelannya itu kan ini gaji pokok barunya 1.525.000 Sedangkan gaji pokok lama 1.362.500 Itu kan dikurangi Di 1.525.000 Itu dikurangi 1.362.500 Kemudian dikali 2 Ini dikali 2 nya Dasarnya dari mana? Ini dikali 2 dari bulan Januari Januari dan bulan Februari Hasilnya itu adalah 324.000 Nah jadi jumlah rapelan yang akan diterima oleh ASN Untuk golongan 1A itu 324.000 Ini yang diterima nanti ya Setelah menggunakan rumus ini ya teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian untuk golongan 2A ya Ini contoh saja Dengan masa kerja 10 tahun ya Untuk masa kerja 10 tahun Otomatis gaji pokok barunya itu adalah 2.022.500 Ya dengan masa kerja 10 tahun Itu dikurangi dengan gaji pokok lamanya Itu 1.805.000 Nah itu dikurangi 2.022.500 gaji pokok baru Dikurangi gaji pokok lama 1.800.000 Kemudian itu dikali 2 Kali 2 nya itu adalah di bulan Januari dan Februari Hasilnya adalah 435.000 Jadi untuk golongan 2A saja Itu lumayan ya Mendapatkan rapelan 435.000 di bulan Maret Mantap ya Kemudian untuk golongan 3A Teman-teman ya Untuk golongan 3A Insya Allah ya Untuk golongan 3A Dan ASN Di sini kita lihat Itu golongan 3A Anggaplah masa kerjanya itu 20 tahun ya 20 tahun Rapelannya seperti ini 20 tahun dibagi rapelannya 20 tahun dibagi rapelannya Itu gaji pokok barunya Apabila golongan 3A Dengan masa kerja 20 tahun Itu kan 2.745.000 Kemudian nanti dikurangi dengan 2.450.000 Gaji pokok lama dikali 2 Itu yang diterima untuk golongan 3A Dengan masa kerja 20 tahun Itu rapelannya adalah 590.000 rupiah Teman-teman ya Seperti itu kira-kira ya Kemudian untuk golongan 4A Itu dengan Anggaplah kita ambil contoh Dengan masa kerja 30 tahun ya Golongan 4A Dengan masa kerja 30 tahun Dibagi rapelan Gaji pokok barunya ASN golongan 4A Dengan masa kerja 30 tahun Itu 3.712.500 Itu dikurangi dengan Gaji pokok lama Itu 3.312.500 Dikali 2 Maka jumlah rapelan Yang diterima Di bulan Maret nanti Adalah 800.000 Lumayan banyak ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!